Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video dapur memikir kali ini mau bikin kuih kecipir ini renyah banget enak, gurih dan bikinnya juga gampang tanpa harus menggunakan mixer nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkahnya untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar dan ayakan kemudian kita ayak 50 gram gula halus jika sudah kemudian tambahkan 100 gram margarin dan setengah sendok teh garam lalu semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata dan adonannya sudah lembut kemudian tambahkan 2 putih telur utuh ukuran sedang selanjutnya kita aduk menggunakan balloon whisk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian siapkan ayakan lalu tambahkan 250 gram tepung ketan dan 50 gram tepung tapioca setengah sendok teh vanili bubuk kemudian ini kita ayak terakhir tambahkan 65 ml santan instant boleh gunakan santan segar lalu kita aduk atau kita ulen sampai tercampur rata setelah tercampur rata dan kita rasakan jika adonannya terlalu kering boleh ditambahkan 1-2 sendok makan air nah seperti ini sudah cukup ya sudah tercampur rata dan adonannya sudah lembut kemudian siapkan plastik piping bag seperti ini kita masukkan adonannya dan siapkan speed bintang seperti ini saatnya kita semprotkan dan kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil setelah minyaknya panas kemudian kita semprotkan seperti ini lalu kita gunting untuk panjang pendeknya sesuai selera setelah agak kecoklatan seperti ini baru kita aduk supaya matangnya merata nah setelah matangnya merata atau sudah kecoklatan seperti ini lalu kita angkat dan kita tiriskan kemudian kita goreng adonan yang berikutnya dan supaya cepat ini bisa kita lakukan seperti ini tanpa harus menguntingnya atau bisa juga tanpa menggunakan plastik piping bag langsung dari spuitnya seperti ini nah ini setelah kita goreng semuanya hasilnya lumayan cukup banyak alhamdulillah alhamdulillah kue kecipir ketannya sudah jadi hasilnya renyah banget yang pasti ini gurih banget karena menggunakan santan ini recommended banget ya untuk dicoba nah sekian dulu ya video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati